Pertama, pandangan hukum pidana yang pada awalnya menjadi senjata pamungkas dewasa ini telah berkembang dalam kampanye pemilihan umum sebagai senjata pilihan utama. Kampanye hitam memiliki perbedaan arti dengan kampanye negatif. Secara harfiah, kampanye hitam bisa diartikan sebagai kampanye kotor menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negatif tidak berdasar yang bisa merupakan serangan terbuka. Metode ini sangat mudah dikenali berniat menjatuhkan lawan. Berisi sisi negatif lawan dan selalu dilebih-lebihkan dengan fakta yang tidak jelas kebenarannya. Perbedaan mendasar antara kampanye hitam dengan kampanye negatif adalah sebuah fakta dan fiksi. Kampanye hitam sebuah fiksi atau tidak berdasar, sedangkan kampanye negatif adalah sebuah fakta. Seorang kandidat bisa saja menuduh lawan politik yang melakukan korupsi asalkan uang tersebut bersifat faktual. Kegiatan kampanye hitam menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik, sehingga ini dilarang oleh undang-undang. Sementara untuk kampanye negatif tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasarkan fakta. Untuk itu, para pemilih harus mengemati mana yang fiktif dan mana yang benar. Ini tentu juga merugikan publik karena publik berhak mendapatkan berita yang benar dan berdasarkan fakta. Mengumandangkan sebuah pesan yang tidak berdasar pada fakta adalah pelanggaran terhadap hak publik. Untuk mengingatkan pada seluruh warganet atau netizen khususnya, agar tidak lagi menyebarkan berita-berita yang hoax intinya, terus tidak lagi melakukan black campaign atau kampanye hitam karena ini tahun politik.